Ahli, saudara ahli, mungkin bisa diperhatikan kesini arah duduknya, biar fokus nanti takutnya gak dengar. Santai aja kita ya. Ada yang mau saya tanyakan, saya tadi kalau gak salah dengar, saudara bilang, ditanya oleh rekan saya bahwa saudara kapasitas hadir disini sebagai ahli apa tadi? Sebagai ahli pak untuk nafsir ini. Ya ahli apa? Ahli, kedokteran forensik Indonesia yang menguasai forensik klinik, forensik toksikologi, antropologi, dan lain-lain. Jadi forensik saja? Forensik toksikologi termasuk pak. Toksikologi? Termasuk. Saudara tadi bilang, tadi dijelaskan juga, kalau gak salah dengar saya catat itu, bahwa dokter forensik harus tahu pasal. Ya pak. Dan harus tahu kedokteran. Saya mau tanya, keterangan ahli itu apa sih? Menurutku hap. Keterangan yang diberikan seorang ahli di muka pengadilan untuk membuat terang perkara pidana pak. Begitu? Ya. Seperti itu? Ya. Saya bacakan. Mohon maaf ini, saya bacakan ya. Ketentuan umum kuhab. Keterangan ahli angka 28 adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Saya garis bawahi bahwa di sini memiliki keahlian khusus. Makanya saya tanya, saudara datang ke sini, dihadirkan oleh penasihat hukum, saudara dalam kapasitas keahlian apa? Tegas. Kedokteran forensik pak. Itu saja? Ya. Kalau itu saja saya gak tanya toksikologi. Bapak tadi gak dengerin pak, di Indonesia dalam kurikulumnya... Makanya saya tanya, ahlinya beda. Kedokteran forensik sendiri, toksikologi sendiri. Toksikologi forensik sendiri, kedokteran forensik sendiri. Anda memahami kriminalistik pak? Tidak pak. Tidak. Kalau tidak, tidak usah dijelaskan bahwa ada psikologi forensik, ada psikator forensik. Ada cabang-cabang ilmunya pak. Kalau tidak menguasai, jawab tidak menguasai pak. Mbak Mulia, dia akan menyatakan keahliannya, kenapa harus dipaksa-paksa harus memilih-milih? Bukan, karena kami harus tegaskan. Kami harus tegaskan. Dia punya keahlian juga, toksikologi sih, lain forensik. Enggak. Kita sudah jelaskan. Ketegasan di sini perlu, karena akan kami tanya. Kalau saudara tadi, saya dengar mengatakan toksikologi, kami tanya tentang toksikologi. Begini pak ya, mungkin saya mau coba terangkan boleh pak ya. Toksikologi itu ada macam-macam pak. Di kedokteran ada toksikologi obat. Maksud saya, apakah saudara itu menguasai keahlian sebagai toksikologi forensik? Iya pak, saya ajar 30 tahun pak. Oke, saya tanya sekarang. Bagaimana kompetensi seorang toksikologi forensik? Maksudnya bapak-bapak. Hal ini kan tadi toksikologi forensik? Sebentar, sebentar. Sekarang saya tanya, apakah saudara pernah mendengar atau membaca tentang TIAF? Pak begini pak, saya boleh gak saya terangin dari segi saya pak? Bukan, jawab saja pertanyaan saya. Apakah saudara pernah mengetahui tentang TIAF? Tahu? Apa? Itu perhimpunan ke dokteran, eh toksikologi forensik dunia pak. Iya. Profesidennya pun saya kenal pak. Profesor Hisun Chung dari Korea. Iya. Itu teman saya pak. Iya. Nah, kalau momennya saudara-teman saudara, sekarang saudara harus jelaskan dong, kompetensi seorang, sara-sara kompetensi seorang toksikologi forensik seperti apa sih? Kan dijelaskan di guidelines-nya. Nah, sekarang gini pak ya, boleh gak saya ngomong pak? Bapak hormati saya, saya ngomong pak. Begini pak ya, toksikologi itu bidangnya sangat luas pak. Yang saya kuasai adalah toksikologi forensik yang menyangkut bidang forensik, toksikologi pada jenazah pak. Kalau bapak barangkali membandingkan misalnya dengan ahli lain, ada toksikologi yang toksikologi laboratorium pak. Saya toksikologi terhadap jenazah, jadi saya menguasai toksikologi yang terkait dengan kematian pada jenazah. Itu adalah insektisida, cyanida, CO, arsen, dan lain-lain pak. Seperti itu. Itu adalah bagian kecil dari toksikologi yang terkait dengan forensik. Oke. Saya ngomong dalam hal itu pak. Oke, saya ikuti alur pikiran saudara.